Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi di GMP Media Channel Dengan aku, Pak Rahmi Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas Soal simulasi SNPMB UTBK 2024 Pemahaman bacaan dan nulis Seperti apa soal dan pembahasannya Yuk berikut kita simak videonya Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya Jangan sampai ketinggalan Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri Untuk masuk PTN Kita punya solusinya GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri Untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp10.000 Kalian sudah dapat ribuan soal prediksi Video pembahasan Dan ada kelas online juga loh Yuk daftar sekarang Oke kita bahas langsung soal yang pertama Kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 adalah Jadi di kalimat 4 terdapat pernyataan Secara umum fungsi pendidikan ini adalah Untuk membentuk karakter peserta didik Agar menjadi orang yang bermolak dan berahlak mulia Toleran serta tangguh dan berkelakuan Baik seperti itu Jadi kata yang harus kita hilangkan di kalimat ini adalah Kata untuk Kenapa? Karena di awal dia sudah menyebutkan fungsi Nah fungsi itu berarti dia sudah punya tujuan Nah kata tujuan itu nanti sama juga dengan menggunakan kata untuk Jadi karena kata fungsi di depan sudah ada Jadi penggunaan kata fungsi dan kata untuk ini jadi double Jadi maknanya sama Jadi salah satunya harus dihilangkan agar kalimatnya menjadi efektif Nah jadi teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah menghilangkan kata untuk Oke penggunaan kata secara umum kemudian penggunaan kata ini yang dan serta sudah tepat pada kalimat keempat Seperti itu Oke kita bahas soal berikutnya Nah pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah Jadi ketika teman-teman mau melengkapi suatu kalimat Jadi dua hal yang harus teman-teman pahami Yang pertama ada namanya koheren Nah koheren itu nanti kalimatnya harus memiliki kepaduan atau keterkaitan atau hubungan Antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya Yang kedua nanti ada kesatuan seperti itu Kalau koheren itu kepaduan nanti yang kedua ada kesatuan atau disebut juga dengan kohesif seperti itu Nah jadi tentu di kesatuan ini harus punya satu ide pokok atau satu pokok pembahasan Nah jadi teman-teman kalau kita mau melengkapi kalimat 6 Berarti kita cek dulu dari kalimat 1 sampai dengan kalimat 5 seperti itu Jadi disini membahas tentang pendidikan karakter Dan di setiap kalimatnya membahas seperti apa Pendidikan karakter itu perlu moral seperti itu ya Atau harus menjadi nanti hasilnya yang bermoral dan berakhlak mulia Nah kalau misalkan kita cek di kalimat ke-6 disini disebutkan oleh karena itu Pendidikan karakter berarti karena kalimat 1 sampai 5 berkaitan dengan pendidikan karakter yang bermoral Berarti jawabannya adalah opsi yang D gitu ya Jadi pendidikan karakter ini tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan moral Untuk opsi yang A kurang tepat gitu ya Dan B begitu juga opsi yang C dan E Jadi yang tepat itu adalah tidak bisa dipisahkan seperti itu Nah dari situ kita bisa lihat keterkaitan dengan kalimat sebelumnya Oke disini teman-teman ada perubahan soal gitu ya Ternyata di soal baru PBM simulasi nanti kamu bisa menjawab soal isian singkat Nah disini penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat Jadi kamu menuliskan nomor kalimatnya saja seperti itu Jadi kalau kita cek dari opsi yang ada disini penggunaan tanda koma yang salah itu ada pada kalimat ke-7 Seperti itu Kenapa? Apa permasalahan di kalimat ke-7 gitu ya? Disini disebutkan pernyataan selama paruh ke-2 Agustus 2022 Terjadi intrusi debu burun yang sangat tinggi di Mediterania dan Eropa Nah disini kak ada kata debu burun yang sangat tinggi Jadi kamu gak usah menggunakan tanda koma setelah kata burun gitu ya Karena ini kalimatnya harus berlanjut seperti itu Jadi kalau kamu pisahin dengan tanda koma kurang tepat Karena pada dasarnya ketika kamu menggunakan tanda koma itu Pemisahan unsur di dalam suatu kalimat seperti itu Karena ini menunjukkan debu burun yang sangat tinggi Jadi ini tidak harus dipisahkan jadi salah Jadi jawabannya berarti penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat ke-7 Oke teman-teman disini kak punya soal latihan Silahkan kalian jawab terlebih dahulu Hasil jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Itu dia tadi pembahasan soal simulasi SNPMB UTBK 2024 Materi pemahaman bacaan dan menulis Sekian dari kakak Semoga membantu Sampai jumpa Terima kasih